Musik Dan salah satu di daerah disini ini saya dikira adalah satu pusat para wisata yang luar biasa. Setelah Bali saya dikira disini dan pun tidak masuk sebenarnya yang kita putuskan di kantor kita itu untuk distanasi para wisata yang sebenarnya setiap waktu diputuskan di kantor yang kami juga terlibat dengan Pak Yusuf Kala itu kan sebenarnya kita patut dipikirkan Danau Toba yaitu Jogja, Lombok, Mandalika. Kemarin ini ditambah lagi dengan labuan bajunya tapi saya tahu menadu ini tanpa masuk yang terlibat pun mungkin saya pikir ini sudah pasti bisa jauh lebih cepat daripada yang lain-lain. Karena masyarakatnya juga ikut mendukung seperti Bali itu para wisata ini. Banyak provinsi kita itu bagus-bagus tapi masyarakatnya tidak welcome para wisata lain daripada disini. Keramahan orang daripada di daerah sini betul-betul menurut saya hampir sama dengan Bali yang gampang sekali. Kulinernya juga semua enak, tempatnya juga semua saya pikir bagus, cuma tinggal fasilitasnya. Tadi kita ngomong semua dari wakil daripada Polda itu bagaimana masalah daripada hari kita begitu banyak event di menadu ini yang luar biasa menurut saya bulan-bulan ini. Sehingga tidak ada waktu lagi, tidak bisa nafas lagi sebuah pejabat disini. Tapi apapun saya terima kasih Pak Wagum datang, Ketua Diperi datang untuk membantu dan merestui usaha daripada anak saya ini dan saya sebagai orang tuanya yang sudah tidak terlibat sehari-hari dalam usaha lagi. Itu betul-betul merasakan tanpa bantuan Anda semua tentu ini tidak akan bisa jalan dengan sukses. Jadi tugas kita untuk menjaga, memprotek teman-teman yang sudah investasi dengan kita di Sulawesi Utara. Dan tadi bisik-bisik Pak Andris langsung tanya dia, ini status jalan ini jalan apa? Ini jalan-jalan kota Pak, Ketua Dewan. Tahun depan kita naikin jadi jalan provinsi dan kita lebarin. Ini enaknya kalau Ketua Diperi datangnya hopeng. Teman. Sekali lagi, sesuai tekat Pak Gundul semua akan kita dampingi. Kita iri ini. Ya usah ragu-ragu kalau sudah apa-apa. Ada kolam berenangnya. Kolam berenangnya kita bikin nanti menghadap ke gunung. Jadi bisa sambil melamun-melamun sedikit kalau sore-sore. Sambil minum-minum kopi, teh, sampai pisang goreng. Tapi pisang gorengnya di sini kayaknya pakai sambal. Jadi kalau kita orang tua saya di Sumatera Barat, kita pakai bulepaki. Biasanya bulepaku. Jadi agak-agak pedesnya sama, tapi rasanya mungkin buat saya lebih enak dari Sumatera Barat. Maaf. Jadi nanti kita punya ballroom juga bisa muat 800 orang. Kemudian mungkin nanti bisa dilihat sendiri kira-kira contoh ramarnya dan restorannya dan sebagainya. Tapi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para undangan yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Pak Sipirman Awir, Pak Sipirman Awir, Pak Sipirman Awir, Pak Sipirman Awir, Pak Sipirman Awir yang merifestasi di daerah kita. Tentu saja akan mempunyai resifikasitas untuk pertumbuhan ekonomi kita. punya benang merah dengan penciptaan lapangan pekerjaan kita yang terakhir tentu untuk pendapatan asli daerah kita terutama Kota Menado nanti dia yang paling banyak tempat PAD ajak hotel makan bintang semua masuk di Kota Menado sekali lagi kita memberi apresiasi semangat dan realisasi investasi yang dilaksanakan grup ini itu betul saya setuju soal STM ini jadi pekerjaan rumah buat kita semua kita sadar hospitality itu untuk industri-industri ini penting dan seluruh sementara kalau saya berani sampaikan nilai 1 sampai 10 hospitality ini baru 6 tapi sedikit demi sedikit kita akan piring kita perbaiki hal ini saya yakin 2 atau 3 tahun ke depan pasti akan teratasi karena wajar tadinya turisnya 10 ribu terus sekarang jadi 150 ribu kan akhirnya semua jadi banyak yang belum siap tidak tidak kita tidak usah ragu untuk yang pertama kita hijack dulu STM dari luar sampai pelan-pelan kita duduk pasti akan terlaksana dan terrealis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati